Halo semua, kembali lagi di Kilas Berita Sepekan Tempo bersama saya Krishna Adi Pradipta. Berikut adalah 3 berita terpopuler minggu ini. Berita pertama adalah kabar bahagia dari pemimpin kita. Calon presiden terpilih Indonesia Joko Widodo akhirnya bertemu dengan rivalnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto. Pertemuan ini terjadi di stasiun MRT Lebak Bulus pada tanggal 13 Juni 2019. Momentum pertemuan dua tokoh bangsa ini disaksikan oleh masyarakat yang hadir di stasiun tersebut. Usai bertemu, Jokowi dan Prabowo menaiki MRT menuju Senayan di mana mereka makan siang bersama. Pertemuan ini sekaligus menjadi simbol persatuan antar kedua kubu sehingga diharapkan tak ada lagi perpecahan akibat perbedaan pandangan politik. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto juga pertama kalinya mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden. Pembahasan koalisi saya harus ngomong apa adanya. Saya harus juga merundingkan, mendiskusikan dengan sahabat-sahabat saya di koalisi Indonesia Kerja. Ya, saya kira Pak Prabowo pun juga melakukan hal yang sama. Dengan relawan juga akan saya diskusikan mengenai itu. Jadi masalah yang beliau pikul besar, kami siap membantu kalau diperlukan, Pak. Untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau kami, juga minta maaf, Pak, kalau kami mengkritisi Bapak sekali-sekali. Kan demokrasi butuh suatu check and balance. Nah, itu tadi adalah pertemuan yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan pendukung kedua kubu juga ikut berdamai ya. Sekarang kita beralih ke kasus novel Baswedan yang sampai sekarang masih belum menemukan titik terangnya. KPK mengaku kecewa dengan temuan tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh kepolisian. Wakil Ketua KPK Laude M. Sharif menyatakan sikap kecewa atas hasil temuan tim gabungan pencari fakta atau TGPF. Ia menilai bahwa TGPF telah gagal dalam mengungkap siapa pelaku di balik penyiraman novel Baswedan. Menurutnya, penyiraman novel Baswedan adalah serangan terhadap institusi KPK. Sebelumnya, TGPF telah mempublikasikan hasil temuan mereka selama enam bulan atas kasus teror terhadap novel Baswedan. Dalam laporannya, tim mengaku kesulitan mengungkap nama pelaku teror padahal temuan mereka mengatakan bahwa motif penyiraman adalah balas dendam. Selain novel, ada setelah kasus yang sampai sekarang belum menemukan titik terangnya. Baik Nuril masih harus menempuh perjalanan yang cukup panjang. Setelah permohonannya ditolak oleh makamah agung, Baik sekarang mengajukan gerasi ke Presiden. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak di ulasan berikut ini. Hingga saat ini, Baik Nuril masih menunggu kepastian amnesti yang ia layangkan kepada Presiden Jokowi Dodo. Setelah menerima surat tersebut, Jokowi menyerahkannya kepada DPR untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Permintaan amnesti ini adalah langkah terakhir bagi Baik untuk mencari keadilan gugatannya yang ditolak oleh makamah agung. Kasus ini bermula ketika Kepala SMA Negeri 7, Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang bernama Muslim, menelpon Nuril dan berbicara mesum pada tahun 2012. Nuril merekam percakapan tersebut untuk membela diri sekaligus menampik isu adanya hubungan khusus antara dirinya dan Muslim. Tetapi, dirinya malah terjerat undang-undang ITE. Demikian kilas berita sepekan Tempo. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke kanal Youtube kita Tempo.co. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!